bucah ini digulik malah hilang kok ini malah ada gudang apa tuh kok gudang ini kayak gudang ini wulah dah lah siapa yang turun di dhubur kayak tuh kayak berdor berdor? kok itu? eh? kok ini kok bisa nyasar tekan tuban ini apa? ceritanya begini tuh bosku aku lagi gulik pakan sapimu bahasa Dewa? iya wulah lah lah bisa lemuh satu ton resepnya itu konek ini tuh? konek ini itu pabriknya pakan sapi yang merasakan yang bikin sapi jadi gemuk jadi satu ton lho lah langsung pertumbuhan itu wapet sih wapet wapet ngerti diw sapiku yang basu diwapet iya kalau gak sumbelin waaah ini lagi pesen pakan pesen? saktrk? saktrk tuh ya kan ada rugi aduh aduh maksudnya gak siji kayaknya nganu rugi kecocoknya dari agen Jawa Tengah moga-moga aku tak nganukin Bukarujudeganya waaah pusat langsung wapet ini pakan yang jenisnya apa? 5 feet tuh pabrik pakan terbesar di Jawa Timur konsentrat sapi potong berkualitas waaah nganggup penggumukan waaah kita yang jari-jari kita berkubarang di Jawa Timur iya walaupun di Jawa Tengah melu-melu nganggup pakan ini iya nah aku ceritakan kalau konsol-konsol ya jadi saya 5 feet waaah oke tapi kalau itu kalau kamu mulai kamu langsung timbang satu ton iya mantap sekali pokoknya ini 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 kita langsung gulik ini bisa gulik kita kita aku bisa pesen ini selamat siang selamat siang pak Pak Sinan saya yuli pak yuli ini benar mas betul beli sap pakan di sini betul jadi sapi sakton untuk ini 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 mas ini Bimavit itu produk pakan yang bagaimana mas? Untuk sapi potong atau bagaimana? Ya jadi secara singkat mungkin Bimavit adalah pakan sapi potong ya pakan sapi potong yang sangat bagus dan mempunyai kualitas yang sudah berstandar SNI Wih SNI deh ya SNI jadi orang pakan ternak yang abal-abal nutuk Ternak Berarti ini legal ya mas ya? Ya sip Jeter percaya ya Bimavit ada dua produk Produk pertama kita adalah Bimavit BF4 pak Oh iya Ini adalah Bimavit kalau kita bilangnya atau kita nyebutnya itu Bimavit warna merah Warna merah Nah satunya lagi Nah ini adalah kandungan-kandungan yang sudah terstandar dari SNI Nah untuk yang berikutnya yang biru seperti ini Ini kita di Bimavit BF05 Merah sama yang biru itu perbedaannya gimana pak? Merah sama yang biru perbedaannya apa? Jadi pada prinsipnya konsentrat sapi yang warna biru dan merah ini mempunyai kualitas dan bahan yang sudah bermutu Nah bedanya perbedaannya ya untuk yang merah ini dia ada kandungan premisnya Berarti harganya untuk harganya? Harganya beda Oh beda juga? Betul Warna ini beda harganya juga beda Betul Berarti yang marai sapi mau larang ini berarti yang ini Ya aku mau ini kok Iya Aku mau ini telung sasi gitu Gepur gue ini bededak satu ton Mas ini pak ya Aku ya tuku pakan itu malah boncos Tuku 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 sapiku sama aku urus Salah ya pak ya Salah Kudunya ini sudah standar S&I Mas aku mau pesen itu mas Bisa Caranya pesen ya mas Caranya pesen nanti bisa melalui admin kita di marketing kita maupun bisa datang langsung ke pabrik pak Nanti kita layani nanti kita tunjukkan bagaimana pelayanan kami dalam menjual bimavit seperti itu Nomernya pak ada disini? Ada nanti kita masukkan ke deskripsi Wah cocok ya Jadi aku bilang aku bisa melu sukses ke awamu Amin Amin Sapi ini bisa sakton Sapi ini bisa lemu-lemu sehat-sehat Tentunya pedang payu ini Tapi sapi ini udung payu itu Udung payu itu kan sebelumnya Kenapa mas udung payu? Udung payu Udung payu Ini mas Irmawar ini kalau ini kencang ya Di awas itu kencang Tawaknya masih Eh mas Sakton Sakton gak? Betul Gila merah piroreganya? Ya naik rumah sih Ya sakton sekurah sedikit Kekoncong ya pak ya Kekoncong ya pak ya Ya matur mas Aku pesen ya mas ya Sakton ya mas Mau gue siap Aku pesen kirang truk Mau aku pesen sakton kok Oh ya sakton kodoh Gila sakit ya Oke Pakai Pawan Bimavit Sapi kurus jadi gemu Tak Tak Tak